Kembali di Kompas Yang Saudara, Partai Golkar akan menggelar puncak perayaan hari ulang tahun ke-59 di kantor DPP Partai Golkar Jakarta. Dalam perayaan, bakal calon wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menurut sejumlah informasi akan menjadi kader dari Partai Golkar. Selain seluruh pengurus, pimpinan pusat dan ormas partai, perayaan HUD ke-59 Golkar pada Senin malam akan dihadiri Presiden Jokowi serta seluruh Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju. Pasangan Prabowo Gibran yang diusung Golkar dalam Pilpres juga dijadwalkan hadir. Informasi yang berkembang nanti malam Gibran akan diangkat menjadi kader Partai Golkar. Sengkapnya tentang rencana perayaan HUD ke-59 Golkar, ada jurnalis Kompasivi Leo Tafik di kantor DPP Partai Golkar. Leo sejauh ini, bagaimana informasi terkait Golkar akan mendapuk Gibran Raka Buming Raka menjadi kadernya? Ya, Juno dan Saudara, memang bakal cawapres Gibran Raka Buming Raka ini dikabarkan akan menjadi kader Partai Golkar. Namun, Ketua DPP Partai Golkar, Dev Laksono, tidak menyatakan dengan gamblang mengenai rencana ini. Dev meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Hartarto. Sebelumnya memang sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan bahwa Gibran akan menjadi kader Partai Golkar. Hasto mengaku bahwa Ketua Umum Partai Golkar ini, Air Langga Hartarto, telah menghubunginya secara langsung. Memang diketahui Golkar pada hari ini akan menggelar puncak perayaan HUD ke-59 Partai Golkar di DPP Partai Golkar Jakarta. Terkait wacana bergabungnya Gibran, Wakil Ketua Penyelenggara HUD ke-59 Partai Golkar, Nur Alifin, dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa HUD Partai Golkar ini adalah acara tunggal dan tidak ada acara tambahan lainnya. Nurul menjelaskan perjalanan Partai Golkar yang telah berusia 59 tahun ini akan dirayakan bersama keluarga besar Partai Golkar dengan mengundang DPD Provinsi Seluruh Indonesia beserta Ormas Hastakarya dan juga Sayapartai. Tidak ada agenda politik lainnya seperti yang diberitakan sebelumnya. Lalu siapa-siapa saja yang akan hadir, Ketua DPD Partai Golkar DKI yaitu Zaki Iskandar menegaskan bahwa acara HUD atau puncak perayaan HUD ke-59 Partai Golkar ini akan dihadir oleh Presiden Joko Widodo dan juga seluruh Ketua Umum Partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Zaki juga mengkonfirmasi kesiapan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka hadir sebagai bakal calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Juno. Kita nantikan bagaimana dinamika dari rencana bahwa akan adanya mengguningkan Gibran Raka Buming Raka sebagai kadar Partai Golkar. Terima kasih. Julai Kompas TV, Leo Tovik dari kantor DPP Partai Golkar Jakarta.